Polisi kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang diperoleh sepanjang 2 bulan terakhir dengan total barang bukti ganja yang berhasil disetap petugas yaitu seberat 1,343 ton. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana mengatakan sitaan ganja tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dari Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Selatan, Polres Bekasi, dan Polres Wilayah Depok. Atas pengungkapan ini total 19 tersangka berhasil diciduk dimana satu diantaranya terpaksa tewas ditembak karena mencoba melawan petugas. Hasil pengungkapan kasus narkoba jenis ganja yang kami laksanakan pada kurun waktu 2 bulan terakhir yaitu periode bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Kemudian terkait dengan rilis hari ini, tadi saya sampaikan bahwa kami akan merilis hasil pengungkapan yang dilaksanakan oleh Direkturat Resersi narkoba pada Metro Jaya bersama jajaran dalam hari dari Polres Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, kemudian Kabupaten Bekasi, dan Depok. Dari hasil keterangan para tersangka bahwa mereka akan mengedahkan narkoba ini dalam hal ini jenis ganja yaitu di wilayah jajaran Pongka Metro Jaya ini. Kami dalam hal ini mencita ya, mencita barang bukti dengan total sebesar 1 ton selangi 1,343 ton. Keseluruhan para tersangka dicerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Supriyadi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!